Penasaran nggak sih gimana caranya menulis judul copywriting untuk klinik gigi nih? Jadi buat kamu di sini yang mungkin dokter gigi atau pemilik klinik gigi ataupun teman-teman di sini yang ingin mencari referensi judul copywriting teman-teman bisa nonton video ini. Dan sebelum kita masuk ke videonya, perkenalkan dulu ya teman-teman, nama saya Sio Andreas dari Updated.id Media belajar digital marketing, digital elogi, dan digital automation untuk tingkatkan onset bisnismu. Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menulis judul copywriting khususnya untuk klinik gigi. Jadi sebelum masuk ke videonya, kita langsung masuk aja ke layar-layar profil ya teman-teman agar lebih jelasnya karena teknis banget agar teman-teman dapat gambaran. Sebelum itu teman-teman kita akan mulai dulu dari beberapa iklan yang saya temukan di Meta. Jadi kebanyakan iklan-iklan yang saya temukan itu menggunakan iklan yang berupa Benefit Headline. Benefit Headline. Yang mana teman-teman? Ini contohnya yang pertama. Atasi gigi yang kusam tak terawat. Atasi warna gigi yang kusam tak terawat. Yuk cobain treatment dental spa di Wijaya Kusuma. Dental Care aja. Ada promo spesial nih yang bisa kamu coba. Yuk bisa langsung buks sekarang. Oke. Nah, kebanyakan kalau saya lihat sih kalimatnya bisa dibuat lebih efektif lagi. Contohnya. Atasi warna gigi Kusamu di Dental Spa. Atasi warna gigi Kusamu di Dental Spa Headline. Oh, atasi warna gigi Kusamu dengan treatment Dental Spa di Head Wijaya. Langsung gini aja ya. Apalagi ada promo spesial. Ini bisa tambahkan ya. Yuk langsung buks sekarang. Ini aja ya. Jadi kalimatnya bisa lebih singkat, namun maknanya tetap sama dan lebih efektif. Terus, tambah gigi ompong cukup di rumah, langsung jadi. Tanggal gigi ompong cukup di rumah, langsung jadi. Oke. Diskon 50%. Nah, daripada bilang langsung jadi sih bisa dikasih waktu ya. Misalkan. Tambah gigi ompong. Tiga jam. Tiga jam. Tiga jam. Berarti ini gigi ini ya. Gigi apa sih namanya? Kalau saya sih gini ya. Jadi kamu kasih waktunya. Misalkan kurang dari tiga jam gigi palsunya bisa. Bisa langsung kamu gunakan. Senyuman cerah. Oke. Kalau mau pakai rima sih. Senyuman cerah. Harga nurah meriah. Kamu pakai rima ya. Jangan perlu takut lagi makan apapun karena gigi bolong. Karena ada. Oke. Sisanya oke. Tinggal ditambahin aja CTA-nya di sini. Oke. Next, teman-teman yang saya temukan ini juga dari Pony Clinic Lake. Oke. Ini nanti saya sensor ya. Ada nomor WA-nya karena biar. Oke. Apapun masalah gigi. Oke. Teman-teman yang bagus itu adalah apapun ya. Pisah ya. Apapun masalah gigimu, konsultasi pada yang paling. Apapun masalah gigimu, yuk konsultasi. Gak konsultasi ke ahlinya. Atau aja. Langsung aja. Gak konsultasi ke poliklinik. Gental. Oke. Gini aja. Kanung dua ya. Nama kanan-an dulu. Karena kalian pasang dulu. Sedih karena gigi kuning jadi. Nah kalau mau dibuat lebih. Aktif kamu sedih. Karena gigi kuning. Kamu sedih dan gak pede. Karena warna gigimu. Ini aja ya. Gak usah gori. Langsung konsultasikan gigimu. Dan lakukan treatment bleaching. Oke. Sesuanya oke. Ya. Nah ini beberapa iklan yang saya temukan teman-teman di Meta. Di Google juga cukup agresif. Teman-teman mengingat. Clinic IT adalah produk atau jasa yang dicari. Cocok banget untuk diiklankan di Google. Nah sekarang saya akan kasih share teman-teman beberapa inspirasi judul yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama adalah tipe judul yang paling saya suka adalah benefit headline. Contohnya. Gigi lebih sehat dan terawat bersama dokter gigi yang tepat. Ini kalau misalkan teman-teman ingin mengkomunikasikan kalau giginya itu bisa lebih sehat dan terawat kalau misalkan bertemu dengan dokter gigi yang tepat. Atau dapatkan senyum yang lebih sempurna bersama klinik gigi X. Ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan brief yang kamu mau komunikasi. Yang kedua pertanyaan headline. Contohnya seperti ini. Udah bersihin karang gigi dalam 3 bulan terakhir. Nah ini kan cocok banget nih buat kita ingin narketin. Market-market yang mana mereka itu belum aware tentang bersihin klinik gigi dalam 3 bulan terakhirnya. Atau kapan terakhir kali kamu bersihin karang gigi. Ini kan beda market ya. Kalau ini adalah market yang mana mereka itu udah setidaknya pernah bersihin karang gigi dan ini yang belum pernah sama sekali. Ya. Jadi itu nanti teman-teman tinggal tembak nih. Sesuai dengan buyer persona yang kamu ingin targetkan. Atau yang ini. Yuk rawat gigimu dan bersihkan karang gigimu sebelum terlambat. Atau ayo rutin bersihkan karang gigi di klinik X. Nah ini kalau misalkan kampanye yang kita ingin komunikasikan adalah karang gigi. Beda kalau misalkan kampanye yang ingin komunikasikan adalah kamel gigi, behel, mungkin masih banyak lagi ya. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan brief yang teman-teman ingin komunikasikan. Tapi tadi adalah beberapa inspirasi judul yang teman-teman juga bisa gunakan untuk jasak atau klinik gigi teman-teman. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video kali ini. Semoga berfaat dan membantu. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, silahkan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat mendapatkan informasi terbaru. Seperti digital marketing, digital alogy, dan digital automation untuk tingkatkan upset bisnismu. Itu aja di video ini teman-teman. Sampai jumpa di video yang. Sampai jumpa di video ini.